Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma s-suli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Kita bersyukur kepada Allah Karena pada hari ini jantung kita masih bisa berdetak Hari ini nadi kita masih bisa berdenyut Hari ini kita masih bisa bernafas Karena banyak diantara saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya bernafas Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang pandai mensyukuri nikmat Dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua Salawat serta salam kita sampaikan kepada jujur kita Rasulullah s.a.w Dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah s.a.w Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai terapi senyum Ada sebuah hadis Rasul berkata Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah Perbuatan ini sangat sederhana Tetapi kalau kita kaji dari sisi kesehatan sangat luar biasa Sebelum saya mulai kajian ini saya ingin bercerita tentang sebuah kasus Kebenaran saya mendapatkan seorang pasien Seorang pasien ini terkenal sebagai pejabat yang luar biasa di kalangan militer Pasien itu datang dengan keluhan ke saya Dok, saya sakit darah tinggi Setiap hari saya selalu minum obat-obatan yang namanya kaptopril Dan saya ingin stop dari obat tersebut Pada waktu itu saya berpikir Saya coba terapi dengan terapi yang sederhana Salah satunya adalah saya gunakan Bawang putih, kemudian timun, kemudian seledri, pisang raja, dan kurma Saya suruh kontrol Bapak itu untuk seminggu kemudian Di luar perkiraan setelah saya cek tensi Ternyata tensinya malah semakin naik Bapak itu komplain Kok bisa naik dong? Kenapa kok dengan pola seperti ini kok malah menyebabkan tensi menjadi naik? Ada apa ini dong? Pada waktu itu saya berpikir untuk menambahkan dosis Saya tambahkan pada waktu itu timunnya diperbanyak, seledrinya dibanyakin, kurmanya diperbanyak, terus bawang putih diperbanyak Saya suruh kontrol lagi minggu depan Apa yang terjadi? Ternyata setelah kontrol dalam waktu dua minggu Tensi tidak ada perubahan Saya beserta pasien tersebut sempat hopeless Saya bilang ke Bapak tersebut Ternyata ini kok tidak memberikan hasil yang optimal Pak Saya sebenarnya sudah menyerah pada waktu itu Tapi akhirnya saya bilang ke Bapak tersebut Bapak mau gak untuk mencoba sebuah terapi Terapi ini belum pernah saya lakukan Belum pernah juga saya coba kepada pasien Kalau Bapak misalnya bersedia, Bapak boleh menjalankan terapi ini Pasien itu sempat berpikir terlebih dahulu Apakah perlu menjalankan atau tidak Tapi saya bilang ke Bapak itu Kalau Bapak sembuh dengan terapi ini Balik ke saya lagi Tapi kalau tidak sembuh gak usah ketemu saya lagi Berarti Bapak gagal Dan saya nyerah untuk pengobatan ini Akhirnya Bapak itu bilang dengan Mungkin sedikit terpaksa bilang ke saya Ya sudah dok, daripada tidak ada alternatif yang lain Bolehlah saya coba Akhirnya saya bilang ke Bapak tersebut Baik Pak, kita coba Tapi tolong saya jangan dibilang dokter gila Ini bahasa saya Baik dok Apa yang harus saya lakukan Saya bilang ke Bapak tersebut Kalau sembuh kontrol lagi dua minggu Tapi kalau tidak sembuh Bapak sudah usah ketemu saya lagi Berarti saya gagal Kemudian Bapak itu bilang ke saya Baik dok, apa yang harus saya lakukan Saya bilang ke Bapak itu Terapi ini sangat sederhana Tapi tolong Bapak jalankan dengan benar Saya suruh Bapak tersebut Bapak senyum sehari 20 kali Dan setiap kali senyum minimal 20 detik Mungkin bayangan Bapak itu Gila ini kali dokter ini ya Kok dengan hanya senyum saja bisa mengobati tensi saya Saya bilang ke Bapak itu Coba lah Pak Kalau sembuh Bapak datang lagi dua minggu Tapi kalau tidak sembuh Bapak sudah usah ketemu saya lagi Kemudian Bapak itu cerita ke saya Bagaimana dok kalau saya tidak bisa senyum Ya sudah Pak Bapak lihat kaca Senyum sendiri Saya suruh pada waktu itu Kemudian Bapak itu menjalankan terapi ini Dan ini di luar dugaan saya Saya sempat tidak percaya Tapi Ternyata ini kejadian yang sangat luar biasa Dan dengan kejadian ini Saya ingin mencoba menerapkan Untuk terapi darah tinggi itu Dengan menggunakan terapi ini Di luar perkiraan saya Dalam waktu dua minggu Bapak tersebut datang ke saya Sambil senyum-senyum Saya berpikir Masya Allah Ternyata Dengan senyum saja Tensi Bapak itu bisa terkontrol dengan baik Tapi harus 20 kali Penelitian menunjukkan bahwa Orang yang senyum 20 kali selama 20 detik Maka otak akan mengeluarkan sejenis jad Yang namanya beta endorfin Jad ini fungsinya adalah untuk Melebarkan pembuluh darah Jadi kalau orang yang rajin senyum Banyak senyum setiap hari Dan Rasulullah orang yang paling banyak senyum Maka tensinya bisa dikontrol dengan baik Selama senyumnya ikhlas Karena ada celetukan ini Tetangga saya itu senyum terus Buktinya kena stroke juga Berarti senyumnya enggak ikhlas Ternyata senyum yang berefek adalah Senyum yang dilakukan lahirnya dari hati Dan itu lahirnya benar-benar ikhlas Tidak ada rasa pamri sedikit pun Dan dilakukan dengan sebanyak 20 kali sehari Dengan durasi selama 20 detik Apa itu endorfin? Endorfin adalah singkatan dari endogenus morfin Apa itu endogenus morfin? Morfin yang dihasilkan di dalam tubuh Jadi morfin alamiah Jadi tubuh itu mampu menghasilkan senyawa yang mirip dengan morfin Maka itu tidak heran kalau orang banyak makan morfin Maka tubuhnya tidak bisa menghasilkan morfin Morfin di dalam tubuh itu berfungsi adalah untuk bikin relaksasi seseorang Bikin rasa senang seseorang Ketika rasa senang muncul Maka otomatis pembuluh darah akan relaksasi Beta endorfin bekerjanya kebalikan dengan epinefrin Epinefrin adalah sejenis jat yang fungsinya bikin kontraksi pembuluh darah Maka itu tidak heran orang yang marah-marah Orang yang stres Maka pembuluh darahnya akan berkontraksi Dan menyebabkan penyakit hipertensi Oleh karena itu tidak heran Maka itu orang yang selalu marah-marah berisiko terpenyebabkan pecahnya pembuluh darah Maka itu senyum adalah menjadi solusi untuk menjaga timbulnya pecahnya pembuluh darah Karena senyum itu menyebabkan fasodilatasi pembuluh darah Apa itu fasodilatasi pembuluh darah? Pembuluh darahnya menjadi melebar Oleh karena itu senyum sangat efektif untuk mengontrol hipertensi Senyum sangat efektif untuk mencegah penyakit stroke Senyum sangat efektif untuk mengurangi beban kerja jantung Oleh karena itu selalulah tersenyum Kondisi apapun harus tersenyum diharapkan bisa menghasilkan beta endorfin Penelitian menunjukkan beta endorfin itu dihasilkan ketika kita senyum itu sebanyak 20 kali sehari Dengan durasi selama 20 detik Maka endorfin akan keluar Ini gabara sedikit tentang beta endorfin Dan ternyata juga orang yang tersenyum tadi hemat kalium Kita tahu apa fungsi kalium Karena kalium ini berperan penting untuk mengontrol tensi Apabila kalium habis di dalam darah maka natrium akan banyak di dalam darah Seperti kita ketahui bahwa natrium ketika berlebihan di dalam darah dia mampu menahan air Ketika air tertahan maka volume di dalam darah air menjadi meningkat Sehingga menyebabkan tekanan di dalam darah menjadi meningkat dan menyebabkan hipertensi Maka itu tidak heran orang yang rajin tersenyum itu bisa menyebabkan tertahannya kalium di dalam darah cukup lama Dibandingkan dengan orang yang marah-marah menyebabkan kalium gampang sekali keluar Karena digunakan untuk kontraksi otot Oleh karena itu senyum mampu mengontrol hipertensi Sampai-sampai ajudannya pada waktu itu bingung kepada saya Dok itu bapak diapain tuh Biasanya kalau upacara marah-marah Sekarang senyum-senyum Biasanya baca koran Marah-marah mungkin sambil melotot-melotot Sekarang senyum-senyum Bengong sedikit senyum-senyum Saya bilang ini pengobatan Dan ternyata cukup berhasil Ternyata senyum sebanyak 20 kali dengan durasi selama 20 detik Ternyata mampu melebarkan pembuluh darah Sehingga mencegah timbulnya hipertensi Dan saya ingatkan lagi senyumnya tidak boleh dirapel 20 kali, kali 20 detik, 400 detik sekaligus gak berefek Jadi senyum yang berefek itu dilakukan secara intermittent Sekarang senyum, nanti senyum, nanti senyum, nanti senyum Dan kondisi apapun Tidak harus kondisi senang Bisa jadi itu kondisi susah, kondisi terjepit Atau kondisi yang menyedihkan Kita bisa lakukan senyum Jadi senyum itu bisa dilakukan untuk semua kondisi Dan ternyata luar biasa Dan sejak saat itulah saya menggunakan terapi senyum Untuk kaos-kaos hipertensi Bahkan ada satu lagi sebuah kasus Seorang nenek-nenek yang susah buang air besar Pada waktu itu tergantung dengan obat yang namanya dulkolak Terus-benerus datang ke saya Apa yang saya lakukan terhadap nenek tersebut? Saya suruh nenek itu stop dulkolaknya Perbanyak dia makan serat Minum yang cukup Buang air besar setiap hari Dan saya suruh senyum di pagi hari Ternyata kebanyakan dari suantai wanita sekarang ini Sulit sekali tersenyum di pagi hari Ternyata ketika kita senyum di pagi hari Ternyata merangsang gerak peristalti khusus Sehingga akan memperlancar buang air besar Dan alhamdulillah dengan nenek itu senyum di pagi hari Buang air besarnya menjadi lancar Oleh karena itu rajinlah kita tersenyum Karena ternyata tersenyum sangat luar biasa Dan penelitian juga menunjukkan bahwa Orang yang marah-marah Ternyata menggunakan ototnya lebih banyak Daripada orang yang tersenyum Maka itu wajar saja Orang yang marah-marah tensinya akan naik Orang yang tersenyum tensinya juga akan tidak naik Karena kenapa? Karena kaliumnya tidak banyak digunakan Untuk otot-ototnya bekerja Dapat disimpulkan bahwa Senyum ini sangat bagus untuk mengontrol tekanan darah Senyum sangat bagus untuk mencegah hipertensi Atau darah tinggi Senyum sangat bagus untuk memperlancar buang air besar Senyum sangat bagus untuk keperibadian kita Oleh karena itu tersenyumlah Mudah-mudahan senyum ketika Rasul katakan Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah Ini adalah amal kita Untuk bekal di akhirat Dengan banyak senyum Maka sedekah akan terus kita berikan kepada orang lain Oleh karena itu tebarlah senyum Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang selalu tersenyum Karena orang tersenyum insya Allah dia akan mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah Mudah-mudahan ini bisa menjadi Tambahan ilmu buat kita Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi Tambahan amalan kita sebagai bekali akhirat nanti Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih